Terima kasih ada masih bersama kami di seputar Panure Malam. Pemirsa Ombudsman meminta pemerintah turut menanggung beban di luar dana kepesertaan, menikapi permasalahan yang terjadi pada BPJS Kesehatan. Diklaim nyalainan optimal pada BPJS Kesehatan sejak awal, membuat tidak boleh adanya kemunduran manfaat. Menikapi permasalahan dalam BPJS Kesehatan yang dikemukakan beberapa pelaku kesehatan, Ombudsman Republik Indonesia meminta negara atau pemerintah turun tangan. Menurutnya BPJS Kesehatan sudah direklarasikan sebagai jaminan sosial nasional, sehingga bukan murni asuransi, tapi ada unsur gotong royongnya. Dengan begitu, jika ada permasalahan, harus ada bantuan dari pemerintah. Semua layanan yang sudah optimal di awal pun tidak boleh ada kemunduran. BPJS kami melihat BPJS itu dideklar dari awal ini sebagai jaminan sosial nasional, gitu ya. Artinya dia memang tidak semata-mata dan bukan murni asuransi, tetapi ada unsur gotong royongnya. Hal serupa dinyatakan Ketua Komisi 9 DPR RI Yusuf Macan Effendi. Menurutnya, cost sharing belum disetujui karena ada ketidakcocokan penghitungan premi. Pemerintah harus ikut menanggung berupa subsidi, suntikan dana lagi, ataupun menaikkan premi. Tapi jika premi naik, pemerintah harus menanggung PBI-nya, setidaknya 44 triliun rupiah per bulan. Jadi gini, cost sharing belum disetujui oleh kami? Belum. Belum, karena tidak boleh, karena adanya fraud, atau adanya beban mismatch perhitungan premi, maka yang dibebankan adalah rakyat. Kami meminta pemerintah yang harus menanggung. Nah, konsep pemerintah menanggung artinya apa? Subsidikah, suntikan lagi kah, gitu ya, atau menaikkan premi. Opsi lainnya berupa iur biaya, namun hal tersebut akan membebankan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.